Gua rame gara-gara akun Netflix murah Gua ada yang ngeikutin beberapa hari lalu Gua tuh sempet bahas di Twitter Ini yang pada nge-spam Jual akun Netflix murah Jual akun Spotify murah Kenapa bisa murah? Gua mempertanyakan itu gitu loh Nah, tanggal 17 kemarin Gua ngepromosiin di Instagram gue Nonton Mili dan Mamed gratis Di tanggal 17 Agustus Promonya WeTV sama iFlix kan Ternyata itu di komennya orang-orang Kayaknya, I don't know Mungkin para penjual akun Netflix yang merasa Gua serang gitu Terus malah jadi Oh, ini tuh pantesan mempermasalahkan Netflix Ternyata buzzer iFlix Lah, gua gak menyerang Netflix lah Dengan mempertanyakan akun-akun murah Justru lu yang ngejual akun-akun murah Nggak jelas itu Merugikan Netflix dong Justru gua malah membantu Netflix Malah mempertanyakan Orang-orang yang jualan akun Netflix murah Ini kenapa bisa murah? Nah, sekarang gini Orang bilang Lu ngapain sih ini segalungan rejeki orang? Oke, gini teman-teman Salah satu metode kriminal yang lazim banget di internet Itu adalah carding Carding adalah dimana Orang bertransaksi menggunakan kartu kredit Tanpa seizin si pemiliknya Data kartu kredit bisa didapat dengan cara Macem-macem gitu Nah, kalau lu beli akun Netflix, Spotify Atau macem-macem itu Pasti kan bukan lu yang login ke website-nya Dan lu bikin akunnya kan Lu udah nerima akun dan password Nah, lu kan gak tau akun dan password itu di-create dengan cara apa Apakah di-create dengan menggunakan kartu kredit Tanpa seizin pemiliknya Maksud gue Jangan sampai Teman-teman yang jualan Akun Netflix murah ini Sebenernya ada Modus kriminal di baliknya Nah Please prove me that I'm wrong Gitu loh Kecurigaan gue ini salah gak? Kalau salah silahkan Karena gini menurut gue Lu bisnis apapun ya Kalau lu gak melakukan hal yang mencurigakan Atau ilegal Atau salah Lu bisa jelasin kok kenapa murah Benda apa coba lu sebut Apa yang bisa Kenapa ini murah Pasti bisa dijelasin Apakah dia Apa Langsung impor dari Cina dalam jumlah besar Biasanya sih gitu ya Impor dari Cina dalam jumlah besar Maka murah gitu Atau Dia menguasai industrinya dari hulu ke hilir Dari mulai Kayak Ikea Ikea kenapa bisa murah Bisa dijelasin teman-teman Kenapa Ikea murah Lu mau tau kenapa Ikea murah Ikea punya hutan Lu bayangin Gimana caranya Lu bersaing sama Toko furniture yang punya hutan Dia nanam kayu sendiri Nebang kayu sendiri Ngelola kayu sendiri Itu salah satu alasan Kenapa Ikea murah Maksud gue gini Kalau lu punya bisnis Usaha apapun Terus harganya murah Bisa dijelasin Kenapa bisa murah Masuk akal dong Nah Sekarang ini Penjual Netflix murah ini Kenapa bisa murah Itu doang pertanyaan gue Sederhana sekali So kalau ada yang bisa menjelaskan Tolong jelaskan Karena gue penasaran Karena gue Sebagai pengguna kartu kredit Gak mau aja Sampai kalau misal data gue dicuri Atau kartu gue dipakai tanpa sisin gue Tapi Again Semoga gue salah So prove me that I'm wrong Oke Sampai jumpa